Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Kulonwun, Salam Rahayu, Salam Sejahtera buat semuanya Semoga semuanya Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi Senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Memasuki Gapura Masuk Pelabuhan Tanjung Api-Api Yang berada di Kabupaten Banyuwasin Perbinci Sumatera Selatan Melalui pelabuhan inilah Kita nanti akan naik kapal penyeberangan Menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Yang berada di Mentok Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Belitung Yang tujuannya adalah menuju Ke tempat pengasingan Insinyur Soekarno, Bu Hatta Pasat dan lain semuanya Toko-toko pendiri Nikara Prabu Belitung Yang kita cintai ini Yang berada di Gunung Manumpin Daerah Mentok Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Belitung Yang konon katanya terkenal sangat angker sekali Dengan mengendarai sepeda motor Bunda BCX Yang tergabung dalam Hal BCX Komuniti Indonesia Atau PAPCI Setelah melalui perjalanan lama Terobongan di lautan Sekitar 6 jam lebih Baru kita turun Dari kapal Dan waktu sudah menunjukkan Waktu malam Kita turun dari pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kita menginjakkan kaki Di Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Belitung Ini adalah pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Belitung Hari sudah mau mendekati Jam 12 malam Karena Habisnya Bensin BBM Dan tidak adanya Orang yang berjualan Dan belakar minyak Bertalit Atau Pertama Di samping itu juga Waktu sudah sangat malam Dan kondisi tubuh Yang sudah lelah Akhirnya saya putuskan Malam ini Saya menginap Di daerah Mentok Mungkin akan mencari Mosola Atau Masjid Yang masih dibuka pintunya Dan saya jadikan Sebagai tempat istirahat Untuk malam ini Dalam melepas lelah Dengan niat-niat ibadah Lillahi ta'ala Hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wisata Religi Pecinta Ziyarah Kemakam-makam Keramat Makam-makam Ulama Makam-makam Aulia Aulia Allah Tetap bersama Kudaku Kuda Putiang Handal Kuda PJX Yang selalu setia Menemani Dalam proses Pengembaraan ini Berkelana Berpetualangan Menjadi seorang Musafir Jalanan Melakukan perjalanan ritual Dan wisata Religi Berziarah Keliling Nusantara Keliling seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai ini Berziarah Kemakam-makam Orang Tua Kemakam-makam Keramat Makam-makam Ulama Makam-makam Aulia Aulia Allah Serta Makom Atau Petilasan Atau tempat Yang memiliki Nilai sejarah Tersendiri Di Dumun Cantara ini Saat ini Kita meluncur Ke daerah Gunung Manumping Tempatnya Di daerah Mentok Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Blitung Dari kaki Gunung Manumping ini Saya terus Setelah Membayar Portal Kartus Untuk naik Satan Capgas Langsung naik Ke puncak Gunung Manumping Yang konon katanya Di puncak Gunung Manumping Itulah Ada sebuah rumah Pesanggerahan Dimana Toko-toko Nusantara Toko-toko Nasional Di antaranya Bohata Insinyur Soekarno Bapak Asad Dan lain semuanya Diasingkan Disini Disinilah Beliau Beliau Berunding Bagaimana Indonesia Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ini diakui oleh Dunia Internasional Subhanallah Dari bekas Pesanggeran Atau Pengasingan Beliau Beliau Inilah Konon katanya Sangat angker Sekali Dengan Sejuta Cerita Mistis Yang luar Biasa Oleh karena Itu Menampak Keinginan Saya Untuk Singgal Sekedar Kepingin Tahu Dan Kepingin Menyelami Sejarah Bagaimana Indonesia Bisa Berdiri Dan Diakui Ketaulah Tengah Oleh Negara Di Dunia Ini Jalanan Sangat Sepi Sekali Sama Sekali Tidak Pernah Tampak Atau Pembesan Dengan Pengendara Lain Atau Orang Lain Terus Naik Sangat Jauh Sekali Perjalanan Panjang Menuju Ke Puncak Gunung Manumbik Inilah Yang Sangat Mengasihkan Walaupun Sendiri Karena Prinsip Saya Adalah Ijen Tata Para Bursa Semuanya Dimanapun Berada Tampak Beberapa Kanan Kiri Jalan Ada Sedikit Bangunan Bubuk Atau Kesipu Untuk Para Pengunjung Yang Capek Naik Ke Puncak Bisa Beristirahat Jalan Sangat Kecil Mulus Sangat Licin Sekali Karena Banyak Sekali Tumbuh Lumut Lumut Dan Kayaknya Kurang Terawat Tapi Beginilah Indonesia Aku Para Bursa Semuanya Dimanapun Berada Telah Cukup Lama Akhirnya Sampai Sampai Juga Saya Di Puncak Gunung Menunding Dimana Disinilah Dulu Tempat Pengasingan Toko Tukong Senal Antaranya Adalah Insinyur Soekarno Insinyur Hal Bukhata Dan Semuanya Para Bursa Semuanya Dimanapun Berada Sahabat Sahabatku Para Pecinta Wisata Religi Inilah Pesanggeran Atau rumah Pengasingan Insinyur Soekarno Bukhata Dan Tukong Operasional Lainya Yang Berada Di puncak Gunung Manumbing Kepulauan Bangka Provinsi Bangka Belitung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Para Pecinta Wisata Religi Pecinta Ziarah Kemagam Makam Keramat Makam Makam Ulama Makam Makam Awliya Awliya Allah Serta Makom Atau Petilasan Atau Tempat Yang Memiliki Nilai Sejarah Tersendiri Di Bungi Santara Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Serta Bunyikan Lonceng Biar Belangganan Konten Konten Sayang Terbaru Bagikan Konten Ini Keteman Sahabat Saudara Kita Semuanya Biar Kedepannya Konten Ini Jauh Lebih Bermudu Dan Berkualitas Saat Ini Saya Berada Di Puncak Gunung Manumbing Di Daerah Kepulauan Bangka Disinilah Dulu Insinyur Soekarno Bapak Hatta Dan Lain Semuanya Diasingkan Oleh Belanda Di Tempat Ini Dulu Tempat Ini Gunung Yang Sangat Sepi Sekali Memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Kita Cintai Ini Semoga Perjuangan Beliau Semuanya Mendapatkan Ridu Allah Sahabat Semoga Perjalanan ritual Dan Wisata Religi Bersama Saya Keliling Nusantara Ini Yang Saat Ini Berada Di Gunung Panumbing Di Rumah Pengasingan Atau Sanggerahan Insinyur Soekarno Dan Toko Nusantara Ini Membawa Berkah Barokah Buat Kita Semuanya Amin Amin Barokbal Alamin Bersama Saya Religi Mantap Ijen Tata Para Pengiksa Semuanya Dimanapun Berada Sahabat Sahabatku Para Tintai Ucatlah Religi Minta Ziarah Kemagam Makam Keramat Makam Makam Ulama Makam Makam Awliya Awliya Allah Serta Makom Atau Perjelasan Atau Tempat Yang Memiliki Sejarah Bersendiri Di Bulu Cantara Ini Saat Ini Saya Berada Di Budak Gunung Menumping Di Daerah Mentok Keberon Bangga Provinsi Bangga Belitung Dampak Dari Jauh Adalah Foto Patung Dari Insinyur Soekarno Dengan Dipakarnya Adalah Teks Dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Dita Dita Dari Beliau Ini Adalah Rupa Pesanggeran Beliau Di Puncak Gunung Menumping Setelah Sekali Terasa Aura Yang Terpancak Dari Area Komplek Pesanggeran Atau Rumah Pengasingan Insinyur Soekarno Mohata Dan Lain Semuanya Itu Kuat Terasa Pengendaran Kekuatan Yang Panas Sekali Diselingi Dengan Hawa Sejuk Dan Pemendaran Dari Jawa Adalah Pemandangan Di bawah Lautan Yang Saat Ini Aja Tahun 2023 Kondisi Jalan Naik Sangat Sepih Sekali Bayangkan Pada Zaman Dulu Sekitar Tahun 1945 1946 Ini Bagaimana Kondisinya Pastilah Sangat Sepih Sekali Yang Sangat Alami Sekali Jada Penerangan Dipastikan Sangat Sepih Dan Sangat Sangat Luar Biasa Saya Sudah Bagaimana Tengku Kita Diasingkan Disini Dikucingkan Dari Dunia Luar Supaya Bagaimana Pemiliki Dalam Langkah Dan Proses Mencari Kedaulatan Dan Pengakuan Pemerintahan Kebuk Indonesia Di Mata Dunia Internasional Subhan Allah Dari Lamongan Jawa Timur Kita Informasikan Ini Mau Dipandu Dan Informasi Dengan Toko-tokonya Tengok 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 Saya Ini Ini Adalah Panel Edukasi Jadi Nanti Bapak Bola Coba Dersentuh Informasi Mengenai Perjalanan Hai alhamdulillah wasyukurillah waridawal inayah saya disambut oleh pegawai yang dinas di rumah pengasingan atau Canggeran isinya Soekarno isi Bung Hatta dan lain semuanya dengan sangat ramah sekali beliau menerangkan bagaimana kita bisa melihat sejarah mulai awal sampai akhir dalam proses tokoh-tokoh ini menarik ketaulatan kemerdekaan negara-negara Indonesia di mata dunia internasional Subhanallah Soekarno para pemirsa semuanya dimana pun berada ini adalah patung dari Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ya Allah dua pilar dalam proses mencari kedaulatan di bumi Pertiwi ini dari tangan para penjajah yaitu Belanda dan supaya diakui kedaulatannya oleh dunia dunia internasional bahan Allah ini adalah cerita singkat data-data dari Muhammad Rom tokoh-tokoh yang dikatakan disini selain Insinyur Soekarno dan Bung Hatta Subhanallah ini adalah Pingo Dikco dua salah satu toko juga yang dihasilkan disini yang ikut berperan dalam proses pencari kedaulatan untuk negara-negara Indonesia kita cintai ini ini juga adalah salah satu toko yang ada disini yaitu Sastro Ami Joyo beliau juga salah satu toko dalam perjuangan mencari kedaulatan dan pengakuan negara-negara Indonesia dari dunia internasional ini adalah cerita singkat biografi Bung Hatta ini ini adalah mobil yang pernah dinaiki oleh Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya sahabatku para pecinta wisata religi mari kita dengar dan lihat visual hologram dalam rangka mencari kedaulatan di mata mencari kaya T diverse selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di daerah selamat menikmati